Halo sahabat Nova, menyentuh area wajah merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penularan virus corona. Kenapa ya kita suka sekali menyentuh area wajah? Ternyata ada alasannya. Tapi sebelum itu, like dulu video ini dan subscribe YouTube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sahabat Nova tau gak ternyata pintu masuk virus corona bisa melalui wajah kita loh sahabat Nova. Dan sebuah penelitian memang menyatakan bahwa manusia cenderung suka untuk menyentuh wajah. Sebuah studio observasional meneliti tentang bagaimana kebiasaan mahasiswa kedokteran di Australia. Dan ditemukan hasilnya bahwa mahasiswa cenderung memegang wajah sekitar 23 kali dalam 1 jam. Fakta ini tentu mengkhawatirkan kita karena dengan adanya penyebaran virus corona ini, kita diminta dan dihimbau untuk tidak memegang area wajah kita. Nah, dengan adanya kebiasaan manusia yang memegang wajah 24 kali dalam 1 jam, tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita hindari. Padahal kita sudah tahu bahwa virus corona dapat menyebar dengan cepat melalui sentuhan, apalagi ketika kita menyentuh wajah kita. Nah, tapi kenapa ya kita masih saja menyentuh area wajah? Alasan-alasannya ada beberapa sahabat Nova. Alasan yang pertama, ternyata menyentuh wajah merupakan salah satu kebiasaan mendasar dari spesies kita. Seorang psikolog dari University of Leipzig, Jerman, yaitu Martin Grunwald, menyebutkan bahwa sentuhan diri adalah gerakan pengaturan diri yang biasanya tidak dirancang untuk berkomunikasi dan sering dilakukan dengan sedikit atau tanpa kesadaran. Menurut Martin, menyentuh wajah merupakan kebiasaan dari spesies kita yang bisa kita lakukan tanpa sadar loh sahabat Nova. Yang kedua, ternyata menyentuh wajah merupakan salah satu cara untuk menenangkan diri. Dekler Ketner, psikolog dari University of California, menyatakan bahwa menyentuh bagian wajah memang bisa menstimulus pelepasan hormon oksitosin yang dapat membantu meningkatkan ketenangan dan mengurangi stres. Dari penelitian itu, bisa diketahui bahwa memang manusia cenderung untuk menyentuh tubuhnya atau bagian wajah untuk menenangkan diri. Dan ahli-ahli lainnya percaya bahwa menyentuh bagian wajah merupakan salah satu untuk meredahkan emosi. Masalahnya, mata dan bagian mulut merupakan salah satu cara yang paling mudah agar virus bisa masuk ke dalam tubuh kita. Sebuah penelitian sosial dilakukan pada tahun 2012 kepada orang-orang di ruang publik yaitu di kereta bawah tanah Washington, Amerika Serikat. Dan setelah diperhatikan, ternyata seseorang bisa menyentuh bagian mata ataupun mulut 3 kali dalam 1 jam. Itu merupakan angka yang besar untuk memegang bagian wajah manusia. Alasan yang ketiga, ternyata memang cukup sulit untuk meminta seseorang tidak memegang bagian wajahnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Michael Harsworth, seorang ilmuwan dari Universitas Columbia, yang menyatakan memang cukup sulit untuk menyarankan orang tidak menyentuh wajah sendiri. Michael juga menyatakan bahwa lebih mudah untuk meminta seseorang lebih sering mencuci tangan dibandingkan tidak menyentuh wajah sendiri. Nah, dengan alasan-alasan itu, sesuai dengan anjuran WHO, kita sebisa mungkin menghindari menyentuh bagian wajah. Kalaupun memang sulit dilakukan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sering mencuci tangan dengan benar. Kemudian, melakukan social distancing dengan orang lain atau menjaga jarak ketika bertemu dengan orang lain. Sahabat Nova juga harus menjaga kebersihan sekitar sahabat Nova. Nah, itu tadi dia beberapa alasan mengapa kita cenderung memegang bagian wajah kita, sahabat Nova. Untuk menghindari penyebaran virus, ada baiknya kita menghindari memegang bagian wajah kita ya, sahabat Nova. Like video ini dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!